Tuhan yang asli tetaplah yang benar adalah bambang tri Maka dikonfirmasi melalui mubahala Tunggu laknat Allah akan menimpa siapa yang berdusta Nah pendusta ini diatur oleh Allah di dalam surat Taukah kamu siapa pendusta agama itu? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada Kali ini kita akan membahas terkait lagi dan lagi Yaitu Egi Sujana Yang tiada henti-hentinya berkorkor Terkait dugaan ijasa palsu Pak Jokowi Dalam suatu forum bersama Reply Harum Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya Nah maka dalam konteks nanti di peristiwa pidana ini Saya minta polisi juga sudah masuk kepada kejaksaan Dan harus menampilkan ijasa aslinya Jokowi Itu harus Dan harus dibarengi hasil labkrim Dari Mabes Polri Digital forensiknya itu Untuk bisa membuktikan bahwa ini ijasa aslinya Karena tunuhan Bambang Tri ini palsu Nah kan harus dibantah dengan ini asli Selama itu belum tertampilkan yang asli Maka asumsi hukum dan logika hukum yang cerdas dan sehat Bahwa hari ini harus dinyatakan ijasa Jokowi-nya palsu Karena belum muncul yang asli Dan selamanya akan begitu Sebelum dimunculkan yang asli Tetaplah yang benar adalah Bambang Tri Maka dikonfirmasi melalui Mubahala Tunggu laknat Allah akan menimpa Siapa yang berdusta Nah pendusta ini Diatur oleh Allah Di dalam surat Al-Ma'ud Taukah kamu Siapa pendusta agama itu Mereka yang menghardik anak miskin Atau anak yatim Tidak beri makan Solatnya lalai Dan tidak membantu Nah kita lihat ini pendusta Tidak membantu Dalam konteks penegakan hukum Kok jadi ribut begini se-Indonesia Bahkan mungkin intrasional Kalau diperbincangkan Cuma Cuma Saya ulangi lagi Cuma Kita minta konfirmasi jasa aslinya mana Kok gak dikasih Sampai sekarang tidak dikasih Karena Anda tidak membantu Ini pendusta agama Tidak mengkondisikan agama islam Itulah Ciplikan video dari Tim kuasa hukum dari Sugik Nuraharja dan Bambang Terik Yaitu Bapak Egi Sujana Ya ada henti-hentinya Selalu berkuar-kuar Bicara soal Dugaan ijazah apel Supak Jokowi Karena katanya Sampai hari ini Pak Jokowi Belum memperlihatkan Ijazahnya Apakah itu asli Atau bukan Saya kira Apa yang disampaikan oleh Egi Sujana ini Saya pikir Keliru dan konyol sekali ya Karena Tidak mungkin Jokowi Dodo ini Menjadi seorang Presiden Itu Ketika misalnya Ijazahnya Tidak asli Ada KPU yang Pasti melakukan Verifikasi Kalaupun Bapak Egi Sujana ini Selalu berkuar-kuar Soal itu ya Buktikan Ketika memang Suginur Raharja Dan Bambang Tri ini Salah Ya harus Terima konsekuensinya Dan pada Sidang Perdananya ini Ya Disitu Anda buktikan Apakah memang Ini Suginur Dan Bambang Tri ini Bersalah atau tidak Janganlah sering berkuar-kuar Pada persoalan Dugaan Ijazah Palsupak Jokowi Apakah asli Atau bukan Egi Sujana mengatakan Bahwa Bahalah yang disampaikan Oleh Bambang Tri itu Benar Dan Barang siapa yang menganggap Itu salah Maka dia akan Dilaknat Dan itu Sesuai dengan Surah Al-Ma'um Katanya Bukankah Ini narasi-narasi Yang selalu Memprovokasi Masyarakat Selalu Menggiring Opini Masyarakat Ke hal-hal Yang sifatnya Negatif Jadi Berhentilah Berkuar-kuar Pada persoalan itu Dan menggiring Opini Publik Untuk Percaya Dengan Mubahala Yang disampaikan Oleh Bambang Tri Dan Suginur Rahardia Juga Menyebut Atas nama agama Terkait dengan Kasus-kasus Seperti ini Karena Itu tidak Ada Kesesuaiannya Tidak ada Tidak konteks Dengan itu Mungkin itu Saja yang Sempat saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih